Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Partai Nasdem ketika kemudian memenuhi persahatan kuota 30 persen perempuan, itu bukan hanya sekedar memenuhi kuota saja. Tapi betul-betul memang mencari perempuan yang sudah siap dan yang harus disiapkan untuk nanti bisa duduk. Dan sekarang Alhamdulillah Partai Nasdem dari 59% memenuhi 30 persen perempuan, 31 persen perempuan. Hanya kemarin, total hari ini kami memiliki 19, kalau tidak salah, dari 59. Jadi di atas 30 persen, dan dari awal ketua umum memberikan ruang seluas-luasnya. Saya perempuan yang mendapatkan tugas menjadi wakil ketua MPR, dan di Partai Nasdem, bukan karena kemudian ada garis darah atau apa, begitu ya. Tapi betul-betul karena memang di sini perempuan diberikan perempuan. Oke, oke. Jadi kami memiliki beberapa ketua DPRD perempuan, kami juga memiliki pimpinan-pimpinan partai perempuan di seluruh Indonesia, dan di dalam keseharian, laki dan perempuan bukan lagi menjadi pembahasan bagi kami. Perempuan bukan hanya sekedar memenuhi kira-kira seperti itu. Oke, oke. Baik-baik. Masa, ras, gender, bukan lagi masalah. Baik-baik, baik. Yang menjadi pembahasan di sini. Ibu ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius? Diaduk kayaknya ya. Yang perlu luar diri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan kekayu ini dihentikan. Aduh. Medcom.id A part of Media Group News. Terima kasih.